lasmic co2 yang terbaru saya akan melihat atau menjelaskan tentang hasil pengelasan di lasmic yang co2 karena saya banyak melihat mesin lasmic yang di pasaran tuh hasilnya kurang bagus ya jadi jangan sampai salah membeli mesin las karena kualitas dari mesin las ini sangat menentukan hasil dari pengawasannya ya contoh seperti mesin lasmic yang 160 yang 450W yang multi pro expert ya kita coba lihat untuk hasilnya disini nah bisa kita lihat untuk hasil pengawasannya ini ini sangat matang sekali ya sangat matang dan sangat bagus berbeda dengan mesin las mesin las yang eh yang tanpa gas yang pada umumnya ya yang ada di pasaran jadi harga ini menentukan kualitas dari mesin las itu sendiri ya saya akan jelaskan tentu ampere dari mesin lasnya karena ini menggunakan plat yang cukup tebal berarti ampere itu harus cukup supaya bisa menghasilkan pengawasan yang minimal nah disini ada pengaturan-pengaturan tambahan atau pengaturan yang lainnya disini bisa yang tanpa gas dan dengan gas atau tanpa yang menggunakan gas co2 ya contoh yang pengalasan sekarang ini ini menggunakan gas co2 kawatnya jadi jenisnya itu jenis solid wire disini nah disini ada tambahan ini bisa digunakan untuk tik ya bisa juga untuk SMAW nah disini GTAW ya Hai yang Plaskor coba saya tes sekali lagi untuk melihat hasil dari pengelasan yang Hai Nick yang tanpa gas oke hasilnya seperti itu ya jadi sangat bagus dan sangat matang sekali ya ini kita coba naik 6 voltasenya oke nah disini ada namanya connection dari miktosnya ini juga berpengaruh di dalam pengelasan ya karena jika ini posisinya terbalik maka akan menghasilkan pengelasan yang kurang bagus ya atau kurang matang hasilnya karena untuk mesin lasnik yang menggunakan gas disini ini posisinya harus ada di posisi plus atau posisi positif sedangkan klaimnya itu ada di posisi negatif ya bagaimana kalau kita rubah ya kita coba rubah posisinya kita rubah disini Hai supaya kita bisa mengetahui hasil dari pengelasannya Hai biasanya akan terjadi eh sedikit kurang enak ya tapi untuk hasil pengelasannya bisa dipastikan kurang lebih sama ya jadi nembak-nembak ya karena posisi plusnya ini atau posisi oh ad claim nya itu terbalik ya jadi memang harus posisinya itu posisi plus itu ada di stang lasnik nya atau di miktos nya sedangkan posisi negatif itu ada di ad claim nya sini ad claim nya ini kita coba tes sekali lagi tes sekali lagi berbeda ya jadi sangat berbeda yang tadi yang kita sudah lakukan ya jadi sangat berbeda sekali nah untuk settingan gas nya disini settingan gas dari mic 160 ini posisinya ada di posisi 5 ya posisi 5 atau posisi 10 ini penganturan ampere nya penganturan volt jadi mesin las ini mesin las mic yang multifungsi multifungsi artinya bisa digunakan di pengelasan SMAW bisa di GMAW tanpa gas dan tanpa CO2 ya tanpa CO2 dan dengan CO2 dan juga pengelasan di TIK atau pengelasan argon ini bisa di mesin las yang mic atau TIK 160 ini ya jadi mesin las yang mic 160 ini sudah terbukti bisa mengelas tanpa gas dan dengan gas ya lima 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 selamat menikmati kita coba sekali lagi disini terima kasih terima kasih